Giselle anggap wajar, Gempi tak punya gebetan meski usianya masih 9 tahun. Artis Giselle Anastasia atau Giselle menyebut sang putri Gempi sudah mempunyai gebetan. Hal tersebut diungkap Giselle pada salah satu akun gosip yang kemudian viral. Di sana Giselle menuturkan wajar-wajar saja bila Gempi sudah memiliki gebetan. Padahal Gempi baru berusia 9 tahun. Tetapi mantan istri gading Martin ini menuturkan bahwa sang putri mulai memiliki rasa tertarik dengan lawan jenis. Gak lah ya kan wajar itu pasti ada di setiap manusia jadi arahin aja. Kita tinggal kasih tau aja oh ini naksir itu maksudnya kagum gitu ya kita coba belokin aja jelas Giselle. Terlebih Giselle juga meninggung soal Rafathar Malik Ahmad yang sedari kecil dekat dengan sang putri. Menurut Giselle Gempi dan Rafathar hanya bersahabat saja dan tak ada rasa suka. Ya gak apa-apa ini mereka bertiga. Dibilang cinta segitiga kocak memang orang-orang. Yang dimaksud itu adalah Gempi, Rafathar dan juga Talia. Padahal kan bersahabat ya Talia, tandas Giselle. Sebelumnya hubungan gading Martin dan juga Giselle Anastasia alias Giselle jadi sorotan. Usai keduanya kembali menunjukkan kemesraan bersama di media sosial. Gading dan Giselle diisukan sudah rujuk dan kembali membina rumah tangga bersama gara-gara keduanya tampak mesra bareng lagi di media sosial. Kemesraan tersebut tampak saat Giselle memberi selamat ke gading Martin yang tengah berulang tahun. Giselle dan juga gading Martin saling menyebut mama dan papa atas pemberian kado momen ulang tahun ayah Gempi tersebut. Giselle merayakan ulang tahun gading Martin ditemani dengan putri mereka, Gempi Tanora Martin. Hal itu pun terunggah pada postingan terbaru Giselle yang diunggah pada Kamis 9 Mei 2024. Ibu satu anak itu mengunggah poster kehangatan keluarga Giselle, gading dan juga Gempi. Di sana tampak kue ulang tahun bergambar kartun gading dan juga Gempi. Sementara itu Giselle juga mempersiapkan kado spesial untuk mantan suaminya. Selamat ulang tahun papa ding, tulis caption Giselle. Postingan itu pun disusul dengan komentar dari gading yang juga memanggil Giselle sebagai mama. Thank you ma, kado nya juga, balas gading. Hal ini pun menimbulkan spekulasi dari netizen yang menduga keduanya sudah rujuk secara diam-diam. Aku tebak mereka udah rujuk tapi diam-diam, komentar netizen. Sampai jumpa di video selanjutnya.